Satu persatu fakta terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi, mulai terbongkar. Dalam kecelakaan ini, poluan yang bertugas di Propampolda, Papua, Bripka Christine M. Batveni meninggal dunia di tempat pada Rabu 16 September 2020. Erdi mengaku sebelum peristiwa kecelakaan, ia menegak 4 botol minuman keras di depan kantor Gubernur Papua. Dikutip dari Kompas.com, Erdi bersama rekannya AM membeli minuman alkohol dan mengonsumsinya setelah pulang dari jembatan Yau Teva. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui bahwa yang mengemudikan mobil itu adalah dirinya sendiri. Sebelum yang diberitakan, Polesta Jayapura menetapkan Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas di Jayapura, Papua, pada Rabu 16 September 2020. Kecelakaan itu menewaskan seorang polisi wanita bernama Bripka Christian Meishebetvani, 36 tahun, yang hendak mengikuti apel di Mapolda, Papua. Atas peristiwa tersebut, Erdi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Erdi juga tidak membawa SIM dan STNK saat mengemudikan mobilnya. Sementara itu, keluarga Christine berharap Erdi dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!